Intro Sejak duduk di Senayan, banyak perubahan terjadi pada Anang Hermansyah. Konon ia makin bijak. Selain itu, aura musisi Anang disebut-sebut sudah pudar. Benarkah? Harus memahami, memang keluarga sekarang harus lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawabku. Dia udah tua banget sekarang ngomongannya. Bukan bahasa musisi lagi ya? Cara ngomongnya ya? Aku ngeliat dia udah bukan suami ku lagi yang dulu. Bukan. Bukan. Iya gak sih? Kalau dulu tuh dudukannya gini, kalau dulu saatai gini. Kalau sekarang liat, kayak politikus banget. Bukan, bukan politikus, emang udah tua. Udah tua. Udah tua, emang umurnya udah umur. Dulu kamu gak tua. Gak. Geli banget ya. Udah umur. Tambah satu lagi. Bagi sang istri Ashanti, perubahan itu jauh lebih terasa. Terutama karena waktu sang suami habis dikuras untuk kepentingan politik di Senayan. Lantas, benarkah Ashanti tidak mau Anang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan lagi di tahun 2019? Aku di DPR kan, ini kan 5 tahunan. Jadi kan belum tentu 5 tahun yang akan datang. 2019 aku bisa jadi anggota DPR lagi. Jadi, usah. Jadi, gak usah. Jadi, kenapa? Aku gak ucap. Enggak, 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 enggak. Kenapa? Enggak, enak. Mau liburan aja gak punya waktu. Harus kalau ada dia kerjaan. Kita, itu pun dia orangnya kan idealis banget. Enggak, aku kerja dulu. Jadi kita banyakkan liburan gak terlalu ngumpul gitu. Nanti padahal duit-duit sendiri dibilang nanti duit negara. Ya, capek deh, pusing. Ya, emang. Sampai jumpa di video selanjutnya.